Juba gaib untuk pesawat tempur Su-57 Rusia. Jet tempur canggih Rusia, Sukhoi Su-57, akan menerima juba pelindung khusus untuk melindungi mereka dari cuaca buruk dan deteksi radar musuh saat berada di lapangan terbang. Juba gaib itu akan mulai dikirim pada tahun depan. Begitu bunyi laporan yang diturunkan surat kabar Rusia, Izvestia, mengutip sumber di militer dan industri militer. Sejak produksi masal Sukhoi Su-57 dimulai tahun lalu, pihak pengembang telah mengumumkan sejumlah tambahan untuk pesawat tempur generasi kelima Rusia ini. Mulai dari rudal hipersonik baru hingga rencana untuk memungkinkannya mengendalikan kawanan drone. Menurut Izvestia, juba itu akan terbuat dari polimer pemantul sinyal radar, dengan setiap pesawat akan menerima lebih dari selusin penutup terpisah yang dipasang khusus untuk badan pesawat, sayap, kokpit, stabilisator, intek udara, roda dan komponen lainnya. Selain menyelubungi pesawat, juba gaib itu akan melindungi elektronik eksternal pesawat, termasuk antena, sensor, radar, serta sistem optik dan elektronik dari elemen. Lieutenant General Valery Gorbenko, mantan Komandan Angkatan Udara dan Angkatan Darat Pertahanan Udara keempat Rusia, mengatakan kepada Izvestia bahwa juba tersebut akan menghilangkan informasi dari musuh potensial seperti di mana basis pesawat, berapa banyak, serta dari mana dan di mana mereka telah dipindahkan. Ia menambahkan bahwa kualitas juba pelindung adalah bonus yang signifikan, penting untuk melindungi peralatan modern dari cuaca buruk. Saat ini pesawat terkadang tertutup seluruhnya, tetapi ini memberikan sedikit perlindungan dari hujan atau salju. Di wilayah selatan, selama badai pasir, cat terkelupas dari bidang seperti amplas. Sukhoi saat ini sedang mengerjakan pengiriman 76 Su-57 untuk Kementerian Pertahanan Rusia, dengan pengujian negara pada pesawat yang dikirimkan sebelumnya akan selesai sebelum akhir tahun. Sukhoi Su-57, sebelumnya dikenal sebagai PAVA atau T-50, adalah pesawat tempur generasi kelima supermanovrable dengan karakteristik siluman dan sistem avionik dan senjata terbaru. Mengambil bagian dalam evaluasi pertempuran di Suriah pada 2018 dan 2019, jet tempur tersebut secara resmi memulai produksi massal pada 2019. Sementara itu, pengembang sedang mengerjakan sejumlah peningkatan, termasuk mesin sejati generasi kelima dan rudal hipersonik yang dirancang untuk dipasang di dalam teluk senjatanya. Label harga pasti dari program Su-57 sulit ditentukan. Namun, media bisnis Rusia melaporkan tahun lalu bahwa kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk BAC-76 pesawat diperkirakan menelan biaya 2,3 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 30,4 juta dolar Amerika Serikat per pesawat. Program pengembangan pesawat itu sendiri menelan biaya sekitar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka-angka ini tidak sebanding dengan Lockheed Martin F-35 Lightning II, yang memiliki biaya program sebesar 428,5 miliar dolar Amerika Serikat, dan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 1,19 triliun dolar Amerika Serikat hingga tahun 2077, serta harga per pesawat sebesar 77,9 juta dolar Amerika Serikat untuk F-35A, 94,4 juta dolar Amerika Serikat untuk F-35C, dan 101,3 juta dolar Amerika Serikat untuk F-35B. Terima kasih telah menonton!